. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kediri Terus menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan ekosistem laut melalui program konservasi Kimaboy. Di momen kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desa Labengki, Kabupaten Kuna Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka penutupan rangkaian terakhir dari visitas 50 Besar Anugna Desa Wisata Indonesia 2024. Manager PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari, Muhammad Furkon Ahsani, secara simbolis menyerahkan 50 ekor Kimaboy kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Mulai dari bahwa ini adalah desa wisata menjadi satu-satunya perwakilan dari 19 desa wisata di Kabupaten Kunawe Utara yang berhasil lolos di 50 Besar Desa Wisata Indonesia. Yang kedua, ini sudah jadi Raja Empat Sulawesi, tapi sekarang karena sudah sangat terkenal, Raja Empatnya ditinggalkan dan diberi nama yang baru, yaitu Kimaboy Hill. Kimaboy Hill, dan ini saya resmikan Raja Empat bisa dikenalkan dan branding terbaru adalah Kimaboy Hill. Dan tadi kita dijelaskan mengenai Blue Legoon, Club Cinta, Pantai Pastai Panjang, Pasir Merah, Gua Kolam, yang ada di Pulau Labengki Kecil ini. Saya tadi sudah sempat diving, melihat bukan hanya keindahan alam bau laut, tapi saya juga mengikuti kegiatan konservasi, yaitu merelokasi Kimaboy di kedalaman 8-9 meter. Secara simbolis, dilakukan oleh Pak Awik. Manajer PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari Muhammad Furkon mengatakan penyerahan 50 ekor Kimaboy kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiangkau dilakukan untuk mendukung program konservasi di Palen Labengki, Sulawesi Tenggara, yang baru saja menerima penghargaan sebagai salah satu dari 50 desa terbaik di Indonesia pada Jumat 11 Oktober 2024. Muhammad Furkon juga menjelaskan kegiatan penamaan Kimaboy merupakan bagian dari program konservasi laut yang telah berjalan sejak tahun 2019. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan spesies Kimaboy yang terancam punah, tetapi juga diharapkan dapat menjadikan lokasi konservasi di Labengki sebagai salah satu destinasi wisata bawah laut yang berpotensi mendukung perekonomian lokal melalui sektor pariwisata. Alhamdulillah, baru saja kami menyerahkan 50 ekor Kimaboy kepada Pak Menparef Kraf Sandiaga Uno untuk selanjutnya ditanam, dikonservasi di perairan Labengki yang baru saja mendapatkan penghargaan 50 desa terbaik di Indonesia. Program ini mengenapkan program yang sebelumnya itu penanaman 2.305 di peralitan Toli-Toli di sebelah PLT Unita Nasa. Kita berharap dengan program ini dapat memperbaiki kualitas dan ekosistem laut kita.